Yo! Halo teman-teman KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Oke, kali ini KZ berada bareng sama Kang Eko yang lagi Kita bakal ngobrolin di segmennya Otaku Room Otaku Room sekarang kayaknya bakal kita ngumpulin yang namanya anime ditumpuk lagi selama 3 minggu terakhir Kenapa ya? Jadi dirimu nanya kenapa, dirimu juga menyampaikan kenapa Kan aku kenapa tuh kan gini Gue jadi tegang ditanyain ya Kenapa tuh kan kalau bisa kelewat atau nggak kebikinin konten Atau karena ada kesibukan lain? Nah, lebih tepatnya gini KZ waktu kembali tuh sebenernya baru dapet perlengkapan streaming lengkap Jadi channel-channel subscriber KZ ini lagi aktif di streamingan Kita lagi streamingan apa ya, kok kita sih KZ doang sih ya KZ lagi-lagi fokus streamingan buat game AyoDance sama si Lo Online Nah, untuk anime-nya sendiri sebenernya tiap Sabtu tuh nonton terus man Jadi baru streamingan, Sabtu minggu hajar nonton Baru ke tempat kerja, abis itu gas lagi streaming lagi Nah, itu udah jalan 3 minggu Ya, ada perubahan sih Perubahan di channel ini gitu Channel ini jadi lebih banyak yang mulai mengetahui eksistensinya Alah eksistensinya Ya udah, intinya sih 3 minggu terakhir kebanyakan streaming-streaming dan streaming gitu Oke, berarti kudu fokus emang? Kudu fokus emang? Kudu fokus, jadi sekarang tuh mesti benar bisa Tapi, berarti harus... Bukan ninggalin ya? Bukan ya, bukan ninggalin Gimana, gimana? Harus bisa ngebagi waktu pas mau buat konten yang di-upload sama live streaming Sama live streaming, makanya Cuma ya, susah Gak, gak bisa Nah, intinya sekarang udah tau patokannya Kajis tuh biasa streaming-an Kalo gak ada kegiatan di luar Start dari jam 6 sore Ya, 6 sore Sampai jam 1 malam Itu 2 game Jadi, Ayo Dance dulu Terus baru still online Tapi kalo misalnya enggak bisa main Ayo Dance Berarti bisa di jam 11 malam Itu biasanya hari Senin sama Jumat Eh, i'm good Wuhh Sorry, sorry, sorry Jadi, bisanya tuh hari Senin sama Jumat Itu jam 11 malam Kajis tuh Itu buat main daily dungeon-nya still online malem-malem Live streaming Siap Udah, gini aja deh Udah tau itu kan cukup sedikit aja Sekarang ini yang mau dilewat Yang mau dibahas Yang udah kelewat yang 3 minggu itu kan Ya Apa aja tuh? S.A.O doang S.A.O doang S.A.O doang sekarang S.A.O doang S.A.O doang Jadi gini S.A.O Kajis itu terakhir nonton Itu episode 8 8 tuh ada di beberapa macam streaming-an Itu beda-beda ya episode Ada yang udah 43 Ada yang 20 sekian langsung dihajar gitu Yang kajis tau Di final season ini Itu episode 8 ya Episode 8 Si Kirito itu yang terakhir kajis ceritain itu Ketemu sama si Gabriel Ya kan Gabriel Mahadam Jadi Si Alice ini Mau lockout Karena disuruh sama si Asuna Untuk segera menuju ke altar Sebut tadi disini altar Altar ini tempat dia lockout gitu kan Bagi para player yang ada di underworld Nah disini dia dihadang sama si Gabriel Gabriel yang habis ngalahin si Sinon Jadi dia nyamperin si Alice Intinya sih Kirito tuh datang kesini Nyambungin dari episode 7 kemarin Nah terus Jadi punya skill terbang Nah disini yang jadi masalah Waktu pas kemarin kan bang Bang Eko Jadi Bang Eko ya Jadi Bang Eko Bang Eko Waktu di episode 456 yang kita bahas tuh Ada Satu Armor Iya Armor ini kalo di light novel Bisa disebut Black Rose ya Armor Black Rose yang punya Kirito Itu di episode 7 nya yang kajis bikin konten tuh Sempet bilang ini pasti muncul di episode 8 nih Ternyata gak muncul Jadi di episode 8 ini Pertarungan pertama Gabriel sama Kirito itu Dimulai Dengan Adanya Skill-skill lama yang di Keluarkan Starbust to Stream Itu pun Dipake Setelah Skill dari Eh bukan skill Equip yang dari ini Halo dikeluarin Equip sayap tuh Sayapri Ya ya Nah jadi episode 8 ini tuh Kita dipaksa untuk Notalgiaan dengan skill-skill lamanya Kirito Mulai dari dia SAO Halo Terus Skill yang ada di season ini Yang Skill All Elements Itu disitu Jadi kita tuh dipaksa buat Paham dulu Dari SAO ALO sama War of Underworld ini Dari sebabnya bang Makanya gak ada itu Armor V-Cross Iya Dari situ yang jadi masalah Kayanya Kayanya Itu dari awal nonton War of War of Underworld itu kan Yang ditubuh itu Kirito bangkit Dengan Dengan kostumnya itu Pastikan Kirito bangkit Kesatria-kesatria yang Apa Krocola Krocola sampai sujud kan Sujud Karena ada skill-nya si Dari Yujiyo Yang rilis Recollection itu Dipakai Terus dia Pakai sistem Eh Pakai Apa ya Sistem yang buat Nyembuhin area tuh Yang dia pakai Makanya kan Semua jadi sujud ke Kirito Di situ Dia udah pakai kostumnya Yang itu kan Yang bikin menarik Di episode 8 itu Adalah Tadi nih Kak Z kan berusaha ngomong tuh Apa namanya Skill lama yang luar Skill lama udah dikeluarin Di tengah-tengahnya Ada Sebelum si Starbustle stream itu Rilis Recollection yang Yang sebelum munculnya Starbustle Starbustle stream itu Kirito ini Bisa bikin langit di World of Underworld Dari merah sampai gelap Oh yang kedang Yang rilis Recollection Jadi Red Sky ya Iya Rilis Recollectionnya itu Dia Satu Underworld Ditarik semua Ditarik ke satu kedang Nah itu cukup bikin kasih merinding loh Aneh gak Ini jadi kayak semacam Boku yang lagi ngumpulin Genki Dama Terus seluruh perasaan Dari setiap player Itu tersampaikan Kirito Semua perasaan Nangis ya Nangis ya Bukan nangis Oh nangis Bukan nangis Gini emang Pas Tepasin Saya ingetnya Ke anime sebelah Gitu yang Exer Cess Ya Ya Mau di gimana Kalau dibilang Mirip dengan anime sebelah Ya orang studionya sama Aniflex Oh iya Oh iya Oh iya Ya iya Aniflex Itu yang jadi masalah tuh Tapi Dari adegan yang Rilis Recollection itu Itu kaca jadi Memang apa ya Memang tidak bisa dibohongin Kalau memang kaca tuh Seneng sama karakter Kirito tuh Bener-bener man Karena Dari awal Ya tuh Orang yang selalu Mementingkan kepentingan orang lain Tapi kepentingan dia sendiri Enggak gitu loh Enggak diutamakan Jadi orang-orang yang Kenal dengan Kirito tuh Respeknya tinggi Nah dari situ cukup rinding Waduh ini 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 baru Main Hero yang bener-bener tuh Kayak gini Ya singkat cerita Di episode 8 ini Udah beres Si Gabrielnya kalah Kalah Terus Kirito nya Nyangkut deh tuh Di SAO sampe Lama Nah Terakhirnya itu Asuna Pulang lagi Gak ikutan lock out Kan lawak Jadi dia Apa ya Menemani Kirito sampe akhir lah Intinya sih Seperti itu Oke Enggak sampe akhir juga Tapi hidup selama 200 tahun Munggu lah Iya 200 tahun Pasti gak bisa lock out ya kan Cuman kan Kalo Kalo Menemani sampe mati Kaya si Pasago sama si Gabriel Pasago Ini Enteng ngomongnya Berasa kaya homeng Gini Maksudnya Menemani sampe akhir itu kan Mereka Penjahat Duo Penjahat 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 Mati Kesebutnya bukan Apa Kalo si Fasago kan dibikin Gak bisa lock out Ya Ya Otomatis kan berarti Nangkring itu 200 tahun gak bisa lock out ya Bukan Bukan Jadi bukan nangkring itu selama 200 tahun Pas udah jadi pohon Ada yang lep banget Nah Makanya Pas diluar Jadi Jadi mayit Bisa jadi langsung Kriput gitu kan Sedih banget tuh Terus Sekarang kita lanjutin ke episode 9 Nah Yang mau disebutin sama saya tuh Sop Apa Itu yang si Gabriel ya Yang bangun Kan ada tuh Di episode 9 ini ya Ada yang bangun si Gabriel nih Bangun Tapi dia Pisah dari jasadnya Akhirnya sudah Udah meninggal gitu Iya iya Dia ngeliat badannya Badannya udah jadi Kayak penuaan Drain inilah Kehabisan darah atau gimana gitu kan Nah Disini tuh lucunya ketemu sama si Alice Pas di episode 9 Yang dulu dia bumuk Iya Yang waktu masih kecilnya Disitu Terus Seolah kayak bales dendam gitu loh Ditarik ke dunia ini lagi Nah itu Satu lagi itu Kayak animasi sebelahnya itu Apa sih Oh dia Apa ya Karakter Ainsburn Karakter Ainsburn Heee Iris Bill Iya Kaya gitu Perk salah nggak Makanya Ya intinya karena satu video Kok ini mirip-mirip Ya 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 Dari sini Di episode 9 ini Pasti ada banyak yang nanya-nanya Karena Di episode 9 ini tuh Ada banyak banget kejanggalan Ya Gimana caranya si Kirito tuh Bisa 200 tahun disana Terus percepatan waktu menuju 200 tahun sudah berjalan Tapi dia baik-baik aja Tapi Itu dari situ sih Kasih udah mikir sih Karena Si Kikuoka Sama si Higa kan bilang Kalau bisa Ketika Apa Melewati 200 tahun itu Nggak boleh mati ya Kalau nggak salahnya Kalau mati Di dunia nyatanya berpengaruh kan Intinya Mungkin dari situ Terus di episode 9 ini Bimco itu kan Pas Udah pada Mau Penjerangan akhir lah Karena si Gabriel udah mati Pasal gua juga udah mati Penjerangan akhir lah Sebenarnya Finishing dong Apa Rencana kabur Iya Rencana kabur Karena rencana akhirnya kan Udah udah nggak ada semua kan Udah nggak ada semua Si Rinko ini Mempertemukan Apa ya Kita Dengan Si Kayaba Kehiko Yang sudah lama Hilang Ya kan Dan dari situ tuh Kita bertanya-tanya Ini gimana caranya Manusia ini Bisa tetap ada Padahal dia sendiri Udah mati Ya kan Badan fisiknya udah mati Badan fisiknya udah mati Dan akhirnya Kak Z berpikir Oh iya ya Kayak si administrator Itu kan umurnya bisa panjang di situ Tapi dulunya dia manusia Iya Karena administrator Namanya administrator Dia kan punya kunci-kunci di sana Punya sistem Berarti Jiwa manusia itu bisa disimpan Di dalam Plunk Life Di episode 9 sendiri Itu tadi kita udah lumayan bahas Banyak ada si Alice yang kecil dulu Ya Apa Nemuin lagi si Gabriel Ya kan Mintinya sih kita udah tau Kalau scene ini tuh Adegan dimana si Gabriel Akhirnya mati Gitu ya Iya Dengan cara yang sangat menggenaskan Iya Soalnya dia mati di dunia digital Iya Tapi di dunia nyatanya Jadi beneran mati-beneran Itu kebawah mati Yang kasih gak habis pikir itu adalah Pas yang Kayaba Akihiko Masuk ke tempatnya Niemon Berarti Robot Robot ini Ada sesuatu Kopian Yang Tersimpan dari Kayaba Akihiko Ya kan Terus di Apa mungkin Pernah Apanya Dibuat oleh Kayaba Akihiko Terus ditanamin Iya ditanamin kesana Atau gimana gitu Atau Sistem ini tuh Bisa Punya kecerdasan sendiri Iya Makanya hanya ada istilahnya 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 Maka dia bisa kemana-mana sendiri Atas kemauan sendiri Apa ya sebutannya Apa ya waktu film itu teh Kecerdasan buatan lah Sebutannya tuh Iya Dia bisa berpikir sendiri Bisa mencari jalan sendiri Terus Bisa Menanamkan sistemnya sendiri Oh iya itu kayak filmnya Junidip Yang Yang itu kan Dia mati Masukin Masukin Ingatannya Sebutnya semua Semua Otaknya Isi otaknya Kedalam Memori Jadi bisa Eh Malah dia nya bisa kemana-mana Nah itu Itu makanya ini Jadi seawal sekarang tuh Bahasannya bener-bener Ini tuh udah fiksi ilmiah Udah Udah Diluar Bersenang-senang lagi Udah berat Yang jadi ini Kunci nya adalah Begitu di episode 9 selesai Semuanya udah pada mati Sehingga dia udah meninggal Si Siapa namanya Siapa Pasukannya udah meninggal kan Pasukannya semua Pada beres semua tuh Selesai semua Ada satu hal yang kajenya aneh Kemana robot Niemon setelah Meledak Kan hilang Itu Itu kenapa gitu Terus apakah ada sistem pembalik waktu Atau gimana Yang kasih gak habis pikir Tengah Tengah tau Tau-tau kita udah Tengah lagi itu robot Gak mungkin Kan udah hati total Semua kekuatannya di ini Ya kan Terus di episode 9 ini selesai Kita langsung dikasih sedikit petunjuk Bahwa akan adanya Melampaui Batas waktu ya kan Si Kirito sama ini Ketemu sama si Asuna Terombang Ambing 200 tahun ya kan Di anak robot 200 tahun Yang jadi Poin pentingnya adalah Di episode 9 ini KZ itu Bikin Bingungnya adalah Ini tuh kayak Orang main Apa ya Main Teka-teki lah Sesuatu yang gak kepikiran Itu bisa terjadi di sini Gimana caranya Sebuah sistem itu bisa jadi Diterapkan ke sini gitu loh Kebetulan gitu Karena KZ KZ seorang Yang berprofesi Atau Bekerja di bidang IT gitu ya Kalian gak pernah kepikiran loh Yang kayak gini bisa dimasukin ke animus Terus bisa Bisa Apa namanya Mungkin Mungkin terinspirasi dari Biron yang itu Yang diri debit kebang Bisa jadi Soalnya Itu kan mencakup ke Apa Nyawa Yang di Apa Bukannya apa yang Apa ya Kesebutnya Isi otak Iya Isi otak Seluruh isi otak Betul kan 100% Isi otak Dimasukin di sini Dipindahin Mumputan Iya Jadi kita masih punya memori orang itu Meskipun orang itu udah gak ada Itu Dia punya kecerdasan buatan sendiri Makanya Kalau misalnya si Kayaba Akihiko aja bisa kayak gitu Apalagi punya si alis Kan punya alis udah berhasil lopot tuh Ya udah berhasil lopot Dan alis ini dibuat dari seluruh pikiran Orang-orang yang ada di Kuartat Online yang paling pertama Itu jadi alis Coba Coba The Seed itu The Seed Nexus The Seed itu The Seed Nexus Ya The Seed itu Yang intinya bisa Berarti si alis ini sepinter apa Seluruh pemikiran terus Seluruh emosi manusia itu ada semua di alis Sepinter apa ini alis gitu kan Sudah Episode 9 Dari yang cuman sedikit itu Akhirnya Dapet Oh ternyata ini Jauh banget nih Anime ini menjelaskan semua tentang ini Terakhirnya Yang Kaze bikin ada Diluar fiksi ilmiahnya ya Kaze itu cukup Bikin Apa ya Bahwa sistem itu bisa memiliki perasaan Bener kayak kata mengheko tadi Yang tadi bilang Otak bisa dipindahin ke sini Berarti kan dia masih punya perasaan yang kita punya Ya Contohnya adalah Ketika sistem itu mati Si Niemon mati nih Terus tiba-tiba dia hidup lagi Karena si Rinko bilang Heat Cleef Si pedang suci Heat Cleef Ya kan Kamu adalah Rifalnya dari Pendekar pedang Kiri itu bangun lagi Nah itu tuh memicu Karena si Kayabaki Hiko ini Saat sebelum Heat Cleefnya Iya Saat si Kayabaki Hiko Waktu mau ngebunuh itu Menggunuh si Kirito di akhir Aincrad yang dulu Kan lihat si Kirito masih bisa hidup Ngebug Ngebug Dari situ dia ke pacu gitu Mungkin Kaze mikirnya kesana gitu Makanya dia bisa Maju lagi Jadi Ada Kayak apa ya Rasanya sih Kayabak Kayabak ini tuh kayak iri sama si Kirito deh Dia bisa kayak gitu tuh Banyak orang yang mendukung Dan di sini tuh Dia merasa terpacu Mungkin ya Merasa terpacu Dari si Rinko ini yang menyemangatin dia Ya kita tau lah Rinko ini Pacarnya sih Kayabaki Hiko Calon Bukan pacar deh ya tuh Calon ya Ampun halus Ampun halus Apa ini Siap siap Ya udah Episode 10 nih bang Episode 10 nih Jadi di sini Saya Pokoknya ya gini Gimana Bukan seneng liat alis ke dunia nyata nih Apa Bukan seneng liat gitu bang Liat apa Karena Kakit Tiba-tiba Kirito tuh Menta Ngehapus ingetannya selama 200 tahun 200 tahun Itu gitu kan 200 tahun Sebelum kesana Pertanyaannya adalah Wah gimana caranya Dia 200 tahun Terus bisa hidup kan Bisa kembali ke dunia nyata Itu bakal-bakal dimunculin gak sih Nanti di episode selanjutnya Tapi kalau di arena sih ada Ya intinya ada Belum-belum kesana Kita akan sampai kesana Tenang Anime-nya aja ini Anime-nya aja Jadi di sini tuh Gimana caranya dia bisa balik ke dunia nyata itu Karena di terakhir kita tau kan Higa berhasil Higa bisa-bisa bawah ini tuh Tapi kan terakhir kita tau Apa coba Pekerjaannya atau tugasku bersama sang ratu Sudah selesai Berarti ada kemungkinan ratunya ini Di akhir juga disebutin sih Ratu Asuna Berarti Kirito sama Asuna jadi raja dan ratu di war of underworld Dan di sini Kajeng ambil kesimpulan Sesuatu yang Ente bilang Waktu di episode 456 kemarin kita bahas Kostum Blackrosse-nya kemana Kayaknya ke situ Yang sepuluh 200 tahun itu Iya 200 tahun ini muncul nih Iya Dan bakal dimunculin lagi Gak tau tuh kapan Kayaknya episode selanjutnya tuh Bakal ada pertarungan akhir Cepat gak tau gimana nih Oke gini Tapi belum bisa Belum bisa Ini masih di sini dulu nih Masih yang tadi Dihapus ingatannya Eh kok bukan Kesebutnya kan Wih wih Lihat alis jadi orang Terus bisa marah Bisa ini Bisa itu Terus anak-anak Apa? Anak-anak Bekasan sawo gitu Sama video kan Si Sinon Iya Seneng gitu Akhirnya Bisa terwujud lah ya Terwujud gitu Bisa logout Kesebutnya jadi Terlihat seperti manusia Iya Nah cuman Eh kok gak ini Gak wah disitu Yang wah tuh Si Kirito ini Kan berhasil Bertahan selama 200 tahun Hmm Ehm Ehm Padahal Ehm Logoutnya juga berhasil Gitu kan Yang 200 tahun itu kan Nah ini Dia minta menghapus Ingatan Sama 200 tahun itu Nah cuman Kok sama si Higa gak dihapus? Iya Buat apa coba? Jadi di akhir tuh Si Higa Kayak takut gitu Bukan takut sih Kayaknya dia tuh Berat gitu loh Soalnya Sistem yang dia bikin Itu tembus sampai 200 tahun man Dan manusia itu kan Umur paling lama Paling berapa tahun kan Yoi Dan disini Kirito tuh Jadi seseorang yang Berhasil melewati Sejarah manusia Dan 200 tahun Dia masih hidup Dan di akhirnya juga Kita akhirnya lihat Bahwa Kalau Kirito Jadi dia punya permintaan tuh Kalau misalnya Yang dihapus Ingatannya Hanya dia Oh iya Sedangkan yang Asuna Enggak Asuna bakal menghapus Ingatannya sendiri Iya Tapi kalau misalnya Yang Asuna dihapus Eh apa Kalau dua-duanya gak dihapus Mereka berdua bakal Menyatukan Underlord Dan dunia nyata Untuk melindungilah Karena ada sesuatu Yang harus dijaga oleh mereka kan Yang tadi kesimpulan yang Abang sebutin Apa tuh Raja dan Ratu kan Ya Udah jadi kesana Terus Menyatuin Terus yang terakhir tuh Si Kalau misalnya Asuna nya ada aja Nah si Kirito ini yang bilang tadi Bakal Bertarung sendiri Untuk menyelamatkan Underwood Karena si Underwood itu Karena Underwood itu Sedang dalam keadaan yang tidak stabil Tapi permintaannya Kirito Ini beda loh Permintaannya Kirito beda Kalau misalnya dia mau menyelamatkan dunia Ya Dia tuh Butuh bantuan seseorang Dan dia adalah HitClean Jadi anda tidak boleh kecewa Karena kemungkinan Ya Di episode berikutnya ini Kostum Black Rose itu muncul lagi Dan si Kirito ini bisa login lagi nanti ke Dunia Underwood Karena Kasihnya curiga loh Ada Kirito yang di luar Dengan yang badan asli Yang udah ingatan 200 tahun di hapusin Ada Kirito yang full 200 tahun Ketika mereka login ini Nggak tau nih apa yang kejadian nantinya Ya pokoknya gitu lah Terus di poin akhir Kasih pengen ngejelasin Pas adegan lawan si Gabriel Dari Gabriel Kan di nyebutin Null 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 Itu tuh Apa ya Sedikit ini doang sih Masukkan doang Itu berarti data yang diterima oleh Gabriel Terlalu over Karena Release Recollection itu kan penuh tuh Jadi ngumpulin semua data Dan ini tuh isinya data semua nih Satu bar underwood tuh data semua Data itu tuh dimasukin ke Gabriel Akhirnya kan dia error Komputer Kalau udah error itu pasti keluarnya ya Null Atau bitrate nya tuh null 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 Intinya Data ini udah error Kayak gitu Jadi orang bilang ini Kenapa sih dia nyebut null Null Ingat ini SAO masih ada di dalam dunia perkomputeran Mau nggak mau kita harus Pasti kebahas Pasti kebahas gitu Dan emang dunia IT tuh Seperti ini Kalau misalnya sampai jadi Apalagi Apalagi Sampai si alisnya juga Pas di dunia nyata pun Dia punya kecerdasan buatan Bisa seperti yang kalian lihat gitu Sobat kasih lihat kan Mereka Kayaknya si alis pintar banget Jelas aja pintar Karena SAO sendiri Udah berapa ratus ribu orang tuh Yang masuk kesana Dan itu jadi Satu alis itu Seed Nexus itulah yang udah mendunia Iya udah mendunia Dan itu ada beberapa macam inilah Kayak gini Gintinya yang di SAO dulu Hmm Kayaknya sih Cukup lah ya Ini sampai segini dulu Kita bakal lanjutin lagi Setelah episode berikutnya nih Episode berikutnya kita bahas tentang Dunia baru di Sword Art Online War of Underworld Iya kan Dunia baru tuh New world New world Berarti kan masih ada lanjutannya Mungkin sekitar 2 episode lagi Dan kita akan lihat Apakah armor itu akan bener-bener keluar Atau nggak Kalau kesana nya masih nggak gantung Pasti Atau nggak mungkin Bikin yang baru lagi Season baru lagi Yaudah Intinya sesegitu dulu Untuk bahasan otak kurung kali ini Kalau misalnya Sobat KZ punya pertanyaan Seputar Sword Art Online Atau anime-anime lainnya Tinggalkan di bawah kolom komentar Karena KZ belum sempet bacain komentar-komentar kalian Jadi mungkin di nextnya KZ akan bacain komentar kalian Akhir kata KZ dan Mang Eko Undur diri Dan kita ucapkan Sampu Rasun Minasan Terima kasih sudah mampir Di bahasan otak kurung kali ini Dadah semuanya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Pandemie